Ini gitu, kalau sekarang udah kelihatan aslinya gitu Bunda sedikit dong wawancara, gimana Pak Bunda hari ini BBL ulang tahun Ini gitu, kalau sekarang udah kelihatan aslinya gitu Bunda sedikit dong wawancara, gimana Pak Bunda hari ini BBL ulang tahun Gini-gini, ini kan sekarang buzzer-bazer aja banyak Iya kan, luar biasa Terus, adil, adil yang sifatnya memang beli, iya kan, untuk... Bontai? Bukan nge-play, apa, nge-push dia, dia beli Yang jujurlah, jadi seorang apapun, seorang penyanyi pun jujur Suara juga jangan terlalu dibuat-buat, bernyanyilah dengan benar Ini dong wawancara, gimana Pak Bunda hari ini BBL ulang tahun Doanya ayah, buat BBL Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Taribus TV, welcome back to channel Taribus TV Oke baiklah, pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, terupdate, dan juga berita artis terheboh hari ini Orang tua Lesti Kejora dicap sombong Sikap orang tua Lesti Kejora ke wartawan dan juga ke Elvi Sukaisi disorot, dicap sombong Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasannya jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu Bila anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar anda di bawah ini Baru-baru ini, warganet tengah menyoroti sikap orang tua Lesti Kejora ketika acara ulang tahun sang cucu Muhammad Levian Al-Fatih Bilar alias BBL yang digelar pada hari Selasa kemarin Hal itu dilihat melalui unggahan video yang tersebar luas di media sosial TikTok Dalam video tersebut, Endang Mulyana, ayah Lesti Kejora memilih bungkam saat awak media mulai berkerumun di venue acara ulang tahun BBL itu Sikap bungkam itu juga ditunjukkan langsung oleh Sukartini, Ibunda Lesti Kejora yang tampak tergesa-gesa ketika tiba di acara ulang tahun sang cucu Ibu tiga anak itu mengacuhkan pertanyaan wartawan soal ulang tahun BBL yang kedua tanpa melontarkan senyuman sama sekali Selain mengacuhkan media, warganet juga memperhatikan jelly moment saat Sukartini berpapasan dengan Elvi Sukaisi yang diundang sebagai salah satu tamu kehormatan Elvi Sukaisi sempat memandang ke arah Sukartini Namun, Ibunda Lesti Kejora itu hanya diam tanpa berinisiatif menyapa lebih dahulu Sikap tersebut membuat kedua orang tua Lesti Kejora dicap sombong oleh warganet Orang tua Lesti Kejora dicap sombong karena mengacuhkan awak media saat tiba di acara ulang tahun cucu mereka Endang Mulyana, ayah Lesti Kejora memilih untuk bungkam saat ditanya wartawan Sikap yang sama ditunjukkan oleh Sukartini dari ibu mertua Rizky Bilar Perempuan yang dulu berjualan mie ayam itu tampak tergesa-gesa saat tiba di acara ulang tahun cucunya tersebut Saat ditanya bagaimana perayaan ulang tahun abang L yang kedua, Sukartini tak menjawab sama sekali Ibu tiga anak tersebut bahkan tak melontarkan senyuman sama sekali Elvi Sukaisi Meski seratu dangdut ini sempat memandang wajahnya Ibunda Lesti Kejora hanya diam dan tak berinisiatif untuk menyapa Elvi Sukaisi tersebut Alhasil, orang tua pedangdut asal Cianjur itu dicap sombong oleh warganet Sikap mereka lantas dibandingkan dengan Abdul Rozak, ayah Ayu Ting Ting yang akrab di sapa ayah Ojak Menurut warganet, ayah Ojak selalu bersikap ramah pada semua orang Pria asal Depok itu juga dipuji murah senyum sehingga memancarkan aura yang positif Ayah Ojak yang paling ramah, paling wucu, paling bahenol Ayah Ojak mah is the best, terbaik Komentar akun netizen Lebih suka sama ayah Ojak karena murah senyum, tambah netizen yang lainnya Fik, ayah Ojak tuh ayahnya artis yang paling ramah, ujar netizen yang lain menambahkan Warganet juga menambahkan bahwa dulu ayah dan ibu Lesti Kejora Selalu ramah pada wartawan, apalagi saat mereka masih hidup sederhana Di sisi lain, sejumlah warganet membela Soekartini dan Endang Mulyana Mungkin tergesa-gesa karena telat menghadiri pesta ulang tahun cucu mereka Ada pula yang berkomentar Mereka mungkin kaget karena banyak awak media menunggu sehingga bingung harus menjawab apa Ibu dari Lesti Kejora ini malah menunjukkan raut wajah yang tidak senang mengabaikan awak media Kemudian muncul label sombong yang ditorehkan untuknya Tidak lama setelah itu, sang suami Endang Mulyana tidak diam begitu saja Ia diduga memberikan pembelaan terhadap sang istrinya Respon tersebut ditunjukkannya melalui sebuah unggahan yang manis di Instagram Yang dilansir pada Kamis kemarin Unggahan tersebut dilengkapi dengan sebuah foto yang manis Melalui unggahannya, tampak Endang Mulyana dan istri tercinta berpose mesra di depan kamera Mertua Rizky Bilar ini tersenyum manis sembari memamerkan pose jempol Tidak hanya itu, keduanya sama-sama mengenakan Jersey Manchester United Tampak pula latar belakang stadion di belakang foto pasangan suami istri ini Sementara itu, keterangan caption yang diberikan tidak kalah membuat publik terbawa perasaan Ia memuji istrinya sebagai sosok yang paling sabar Kalau sekarang sudah kelihatan aslinya Sudah sedikit dong, mau wawancara gimana Pak Bunda hari ini Baby L ulang tahun Sedikit dong, mau wawancara gimana Pak Bunda hari ini Baby L ulang tahun Viral di media sosial menjadi solotan warganet saat ulang tahun cucunya Muhammad Leslar Al-Fatih alias Abang L Kedatangan Ibunda Lesti kejuala itu diserbu alapan tentang ulang tahun cucunya Namun ia terlihat cutek dan acu-tacu enggan menjawab pertanyaan para pemburu berita tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!